Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'lu Pemirsa cahaya hati antepi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas ni'matnya Salawat dan salam tidak lupa disampaikan kepada Rasul Assalamualaikum warahmatullahi wa sallam Hari ini kita dihadapkan pada satu suasana, satu kondisi Dimana menurut sebagian orang bahwa orang besar itu adalah Orang yang namanya selalu disebut dimana-mana Orang besar itu adalah orang yang selalu Namanya disanjung oleh orang lain Bahkan menurut mereka orang yang sukses adalah orang yang hidup serba berkecukupan Padahal menurut pandangan Allah subhanahu wa ta'ala Kesuksesan hidup seseorang Kemuliaan hidup seseorang Tidak diukur oleh harta yang dimiliki Tidak diukur oleh pangkat dan jabatan yang dimiliki oleh seseorang Akan tetapi ukuran dari kemuliaan dan kesuksesan hidup seseorang Menurut pandangan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Nilai kebajikan, nilai kebaikan Atau dalam bahasa agama disebut dengan Nilai ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pemirsa cahaya hati antepi yang saya hormati Ketika seseorang sudah melakukan sesuatu yang dianggap menurut mereka adalah benar Ketika pandangan mereka menganggap Ketika mereka menganggap bahwa kesuksesan hidup itu diukur dengan harta dan pangkat Serejabatan yang dimiliki oleh seseorang Berarti apa yang ada dalam pikiran mereka adalah nilai-nilai duniawi Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menggariskan kepada kita bahwa Hidup bukan hanya sekedar sukses dalam kehidupan dunia Tapi yang diinginkan Allah adalah bagaimana kita bisa hidup sukses Bukan saja dunia tapi juga sukses dalam kehidupan kita di negeri akhirat nanti Hal itu sebagaimana yang sering kita munajatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam lantunan doa sering kita baca setelah kita sholat Bahkan di luar sholat Ya Allah berikanlah kepada saya kesuksesan Kepada kami kesuksesan hidup dunia dan kesuksesan hidup di negeri akhirat Pemeriksa cahaya hati antep yang saya hormati Ketika seseorang sudah melakukan ibadah karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia harus menyempinkan harus menghindarkan Segala ibadah yang dia lakukan itu adalah untuk orang lain Karena ingin disanjung oleh orang lain Karena ingin dilihat oleh orang lain Yang dalam bahasa agama disebut dengan ria Rasulullah salallahu alaihi wasalam Jauh-jauh hari telah memberikan satu warning Satu peringatan kepada umatnya Bahwa orang yang melakukan ria Orang yang ingin dilihat Ingin didengar oleh orang lain dari setiap ibadah Dan kebaikan yang dia lakukan Adalah termasuk sirik Rasulullah salallahu alaihi wasalam menyatakan Di dalam salah satu hadisnya Inna akhwapa ma'akhafu alaikum ashirkul asgur Sesungguhnya Sesuatu yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah Sirik yang kecil Apa yang dimasuk dengan sirik kecil? Sirik kecil itu adalah ria Ma'ashiral muslimin jama'ah cahaya hati Antepe yang saya hormati Dari apa yang saya sampaikan Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Akan selalu memberikan pemahaman kepada kita Dan kita tidak termasuk orang yang ria Sekian Wallahul mu'afiq ila'quamit tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh